Kepada kata data, Syakir Sula mengatakan, ia menjadi komisaris karena diminta oleh Yusuf Mansur. Jadi, Muhammad Syakir Sula ini diminta oleh Yusuf Mansur. Jadi jelas ya teman-teman, Muhammad Syakir Sula ini mengakui karena diminta oleh Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detective D. Jadi, ya teman-teman, kita lanjut tentang ya kasus batubara ini ya. Jadi, kasus batubara ini menarik sebenarnya, cuma kasihan gitu ya. Maksudnya, kok bisa berlangsung sangat lama gitu ya. Kalau misalnya kita lihat perjalanan waktu dari Pajani aja ya, itu udah bertahun-tahun ya. Sampai lagi, teman-teman yang selama ini tidak bisa meminta gitu secara langsung di Yusuf Mansur. Sebenarnya proses permintaan ini sudah ada, teman-teman, dari tahun 2010 ya. Tapi Yusuf Mansur itu kan cuma menjanjikan, menjanjikan aja. Dan dengan berbagai pola cara pembayaran lah intinya, teman-teman. Nah, hanya saja tidak semua orang itu mempunyai dokumentasi seperti video gitu ya. Karena zaman itu mungkin memori HP enggak terlalu bagus gitu ya, misalkan untuk bikin dokumentasi ya. Kalau fotonya ada ya, teman-teman. Nah, tapi terlepas daripada itu, sebenarnya pernyataan-pernyataan investasi kayak gitu, itu kan dibicarakan oleh banyak orang gitu ya. Dan saya rasa kalau cerita kepada orang yang di sekitar sana, yang memang sudah lama, yang sudah dari tahun 2005 misalkan ya. Itu mereka mungkin akan tahu bahwasannya, saya enggak ikutan, tapi saya tahu proses itu gitu ya. Apalagi yang ikutan, teman-teman. Nah, misalkan gini teman-teman. Kalau kita melihat proses ini lama, kita itu jangan terus, ah kenapa sih lama begini gitu, gini, gini. Nah, karena memang proses hukum pendata seperti itu. Nah, terkecuali kalau itu proses pidana gitu. Karena kan ada sebuah hal yang memang enggak semuanya diselesaikan pidana gitu. Karena kan, sebenarnya orang-orang ini sudah cukup baik, mereka tidak melaporkan pidana pada saat itu. Karena dengan alasan, ya nanti marwah Islam gimana gitu, kalau misalkan kita melaporkan Ustadz. Itu sebenarnya sudah kode terbaik gitu yang dilakukan oleh teman-teman jamaah Darussalam ini gitu ya. Makanya, pada akhirnya ke sini nuntut pendata, itu sebenarnya sudah sangat baik sekali gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut bicara ya teman-teman. Ini soal kelanjutan berita atau apa ya. Ini salah satu media yang saya bacakan kemarin, katadata.co.id ini. Ya, kita melanjutkan aja tentang bagaimana sih carut-marut bisnis ini dan sepengetahuan apa gitu ya. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Ini kan saya bacakan headline-nya yang kemarin itu, kisah uang wakab Rp1 miliar di Sumansur dari sindikat Batubara. Nah, sekarang kita lanjut kemarin teman-teman. Kalau mau lihat ya, lihat di video kemarin. Di sini saya mau lanjut dulu. Dokumennya atau misalkan pewartanya seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke gunakan dokumen palsu. Saya perlu ingatkan bahwasannya saya dulu pernah investigasi ke dokumen PT. AD Panor Pakasadhan. Itu fix. Nah, di tempat itu intinya begini ya. Orang-orang yang mendaftar ini, ini menggunakan alamat domisili yang sama di satu lokasi yang sama di kompleks militer gitu. Makanya saya pada saat itu, pada saat investigasi itu tidak, apa ya, memvideokan. Karena itu adalah bagian dari keamanan negara gitu. Makanya saya nggak videokan itu, tapi saya ambil simbolnya dan titiknya pokoknya di lokasi itu. Jadi, agak sangat aneh gitu dokumen-dokumennya. Kenapa mereka, misalnya IA Diansah pakai alamat ini padahal dia punya alamat aslinya gitu ya. Di Pondok Bamu di, ya Jakarta Timur itu. Tapi dia nggak menggunakan alamat aslinya gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Kita bacakan. Gunakan dokumen palsu. Kejanggalan mulai terkuak saat calon investor itu menelisik dokumen perusahaan. Notaris yang bertugas mendapat dokumen KP betubara yang diberikan adiansah ternyata palsu. Jadi, dokumen KP itu milik orang lain. Terus dihapus dan diganti nama, jadi nama dia, kata sumber tersebut. Mendapatkan kecurangan itu, para calon investor lantas mundur teratur, termasuk pemodar dari luar negeri. Beberapa pengisah yang terlanjur menyetorkan uang cuma bisa pasrah. Mungkin buat mereka uang segitu dianggap risiko bisnis saja, kata sumber tersebut. Salah satu orang terdekat Yusuf Mansur bercerita, ia sebetulnya sudah memperingatkan saham Ustadz terkait sepak terjang adiansah. Bukan cuma sekali dua kali saya bilang ke Pak Ustadz. Adiansah itu sindikat penipu katanya kepada kata data. Namun, entah bagaimana ceritanya relasi adiansah dan Yusuf Mansur justru terus berlanjut. Nah, jadi adiansah Yusuf Mansur sudah diingatkan, tapi terus berlanjut. Jadi, Yusuf Mansur kan ingat ya, dulu di penjara karena apa gitu ya. Juni 2009, Yusuf Mansur bahkan memperkenalkan koleganya itu kepada ratusan jamaah Masjid Darussalam. Para jamaah setidaknya tidak mengenal adiansah, namun karena ada nama Yusuf Mansur di perusahaan itu, para investor pun tergoda menyetorkan uangnya. Nah, satu persatu para jamaah pun mulai ikut berinvestasi, jumlahnya bervariasi mulai daripada puluhan juta hingga miliaran rupiah. Adiansah juga sempat memboyong para jamaah ke lokasi tambang di desa Sungai Juka, Kecamatan, saat tuwi ke Bupatan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, namun saat itu Yusuf Mansur tidak ikut serta. Nah, saya sudah bilang, jadi Yusuf Mansur tahu gitu, dan Yusuf Mansur cuma tidak ikut di rombongan ini gitu ya. Ya, itulah kebetulannya. Tapi Yusuf Mansur pernah mengantarkan pihak yang lain gitu, teman-teman. Jika ditolak, PT Adipantara Prakasa, jika di total PT Adipantara Prakasa, berhasil merauk 55 miliar dari 250 jamaah hanya dalam waktu 6 bulan saja. 6 bulan, teman-teman. Terkait relasinya dengan adiansah, Yusuf Mansur pernah memberikan klarifikasi saat wawancara dengan TV One pada Februari silam. Mana tahu juga saya kalau dia adiansah penipu, katanya. Jadi, alasannya dia nggak tahu. Tapi bayangin aja, ketika teman-teman lihat di wawancara yang saya tampilkan, Yusuf Mansur itu kan bilang, ya nggak ada relasinya, nggak berkaitan gitu. Tapi kan di sini udah jelas ya, teman-teman, yang namanya, apa ya, ini kan sebuah cijak digital gitu, yang nggak bisa dihapus gitu, kalau misalkan ya internet nggak mati gitu ya. Tapi Yusuf Mansur begitu enaknya gitu ya. Tapi ya gitulah sifatnya aslinya. Kata data sudah mencoba menghubungi Yusuf Mansur dan orang-orang tergat untuk meminta konfirmasi. Namun, Yusuf tidak pernah membalas pesan dari redaksi. Kuasa hukum, Ari Sunaria juga enggan memberikan pernyataan. Satu hal yang pasti, hubungan keduanya mulai merenggang ketika adiansah memasukkan tanda tangan Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adibatan Perkasa, kalau itu adiansah mengajukan bank garansi kepada bank niaga untuk membiayai investasi batu barang. Nah, ini yang masih, masih agak ini ya, masih agak nggak jelas gitu statusnya. Karena ketika mengajukan bank garansi, ketika percahiran uang itu kan, seharusnya mereka semuanya ada gitu ya, tapi saya nggak tolak. Agak dimudahkan pihak bank adiansah lantas mengundahkan tanda tangan Yusuf Mansur. Muhammad Syakir Sula dan kapasitas mereka sebagai komisaris. Belakang dalam sidang PN Jakarta Selatan pada 27 Maret 2012, kedua komisaris itu dibebaskan. Kepada kata data, Syakir Sula mengatakan ia menjadi komisaris karena diminta oleh Yusuf Mansur. Jadi, Muhammad Syakir Sula ini diminta oleh Yusuf Mansur. Jadi jelas ya teman-teman, Muhammad Syakir Sula ini mengakui karena diminta oleh Yusuf Mansur. Ketika Yusuf Mansur dan adiansah bergerilnya mengutip duit jamaah amas di Darussalam, Syakir menyebut ia sudah tidak aktif lagi di PT Adi Bantar Berkasa. Waktu itu saya kaget karena tiba-tiba dapat panggilan kasus tanda tangan bank niaga. Saya sudah tidak mengikuti lagi sejak ketahuan kalau adiansah itu penipu, kata singkatnya. Nah, terkait dengan kasus tanda batu bara, Yusuf Mansur pernah melanjutkan klarifikasi melalui kanal Youtube miliknya. Soal tipu-tipu, ma kagak. Soal batu bara saya dibilang penipu, kagak. Dari dulu, ma lah. Saya yang ngalang mulu ikut ganti, ikut bayar beberapa orang. Malah, yang waktu, yang satu orang 23 miliar itu katanya Yusuf Mansur di Desember silang. Pernyataan Yusuf Mansur itu justru jadi polemik di kalangan jamaah ketua Paguyuban Nurholik menyebut tidak ada satupun dari 250 orang jamaah yang pernah menerima aganti rugi dari Yusuf Mansur, apalagi jumlahnya sampai 23 miliar. Nah, jadi teman-teman, ada kemungkinan ini adalah investasi yang ditarik oleh Yusuf Mansur langsung gitu ya, ke Yusuf Mansur langsung, tapi bukan jamaah daru salam gitu ya, teman-teman. Pada 9.02.200, Undorholik dan Jadu Musa melayangkan somasi untuk meminta kejelasan soal pengembalian dana 23 miliar yang disinggung Yusuf Mansur. Kami meminta Yusuf Mansur menunjuk siapa nama orang yang sudah menerima pengembalian 23 miliar dan bukti pengembaliannya, tulis keduanya, dan dalam surat somasi tersebut, namun hingga berikut ini diturunkan Yusuf Mansur tidak pernah sekalipun menerima para jamaah. Kalau beliau punya itikat baik untuk menemui kami, mana mungkin saya sampai gugat ke pengadilan kata Jadu Musa, sebuah salah satu jamaah yang mengunggut Yusuf Mansur dan Adi Ansah. Jadi teman-teman ya, kalau Yusuf Mansur bilang, misalkan kenapa nggak tabahin gini-gini, Yusuf Mansur bilang, ya dia mau mencoba, sebenarnya itu sama sekali tidak gitu ya teman-teman. Yusuf Mansur itu nggak peduli. Bahkan kalau Yusuf Mansur mungkin ya pinjem uang kepada kalian, 1 juta gitu ya, Yusuf Mansur nggak mengembalikan, Yusuf Mansur itu nggak peduli. Gitu ya teman-teman, mungkin kayak gitulah mengibaratannya. Ya saya nggak menuduh gitu, mungkin gitu ya. Karena faktanya adalah orang-orang yang bekerja begitu keras ya, di paitren itu, yang katanya kadang ya waktunya agak panjang gitu ya. Kejiannya pun nggak jelas gitu pada akhirnya. Dan itu di, apa ya, seolah-olah diombang-gambing gitu. Dikasih waktu ya nanti, tiba, bakal dicil gini-gini-gini ya. Yusuf Mansur itu mengaku dia punya uang miliaran gitu ya teman-teman. Banyak sekali gitu ya, tapi kok bisa segitunya gitu ya, Yusuf Mansur itu kayak mengakali orang yang seterusnya sudah menjadi kewajiban Yusuf Mansur untuk menggaji mereka gitu. Walaupun ya, mungkin paitren ini, ini ya bermasalah juga gitu. Tapi kan berbeda lagi dengan yang bekerja. Karena yang bekerja ini kan ya termasuk dalam kategori yang harus dilindungi gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman jangan lupa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.